Pengalaman ibu dan petualangan ibu waktu mendaki gunung ke pengalaman ibu sekarang di ranah politik. Itu pasti ada dong bu korelasinya karena itu kan penuh petualangan, penuh tantangan dan segalanya ya. Itu nolong nggak bu? Pak Gita jangan dianggap kalau di Jakarta bukan belantara loh. Inilah Endgame. Bu Kofifa ini suatu kehormatan untuk saya dan kami di sini bisa bincang-bincang, bisa bicara. Sayangnya nggak bisa ketemu di studio tapi lewat Zoom dan teknologi sangat diperkenankan. Kita mau ngobrol santai bu mengenai masa kecil ibu. Ibu lahir di Surabaya dan tahunnya sama bu dengan tahun saya, tahun 65. Tapi bintangnya ibu Taurus, lahir di bulan Mei kan. Iya siap. Iya kan. Nah hobinya ibu gimana bu? Waktu kecil. Saya mah SD karena kebetulan kira-kira satu setengah kilo lah ya sekolah saya dari rumah. Jadi saya jalan kaki kalau hujan saya nggak punya payung Pak Gita. Jadi saya ambil aja pohon pisang kan kanan kiri rumah itu pada banyak pohon pisang. Sudah saya ambil, saya pakai tutup lah itu. Pohon pisang saya pakai tutup untuk ke sekolah gitu dan kita menikmati sekali. Saya nggak tahu ya dulu itu mungkin karena juga nggak ada polusi jadi kita hujan-hujanan nggak ada tuh yang batuk-batuk. Asli nggak ada. Saya hobi kalau pulang sekolah aja kelas-kelas dua lah itu sampai kelas enam. Saya ganti baju lalu saya selurup. Saya nyeplung aja ke sungai gitu. Saya selurup dan saya masih dapat kerang itu segede apa ya. Kayak pairing seasbak, sepiring kecil gitu. Saya dapat kerang itu mudah sekali saya cari dan itu nggak jauh dari rumah saya. Makanya kecil saya lebih gemuk dari yang sekarang. Karena saya dapat protein yang cukup bagus gitu dari sungai saya ambil sendiri. Nanti kalau nggak gitu saya jarang sekali sampai rumah terus ke dapur cari makanan gitu. Jangan berpikir di meja makan ya. Kita cari makan ya ke dapur Pak Gita. Saya jarang sekali gitu. Saya punya pohon empat ya, empat apa lima ya. Jambu apa biji itu loh, jambu kelotok orang bilang. Jambu kelotok, oke. Ya, naik aja saya salah satu mana yang kira-kira banyak yang sudah mulai agak massa. Saya naik di atas nggak turun-turun. Nggak dimarahin orang tua Bu? Nggak, saya memang relatif banyak bergerak ya. Sampai SMP kelas 2 saya lebih banyak ke gunung. 6 bulan sekali lah sandek gunung. Masya Allah. Gunung apa Bu? Jadi mulai, apa saja namanya juga tiap 6 bulan. Jadi mulai gunung kelotok, gunung kelotok, gunung patok sampai kemudian Semeru. Jadi udah pastilah gunung kelot, Arjuna udah semua itu. Masya Allah. Jadi gunung Semeru pun kita nggak langsung ke Mahameru. Dulu Rahnu Pani itu udah keren sekali. Kira-kira berapa? Maret awal lah saya ke Rahnu Pani. Sedih saya karena danau yang luar biasa itu. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian bisa support melalui forum ini Pak Gita. Saya kepingin sekali danau itu bisa kembali seperti dulu gitu. Sekarang pendangkalannya luar biasa. Rumah-rumah sudah di pinggir danau gitu. Itu dulu indah sekali. Kalau kita bikin tenda-tenda di sepiling Rahnu Pani. Sudah kalau udah jam, katakan jam 8 malam itu udah minus berapa gitu. Dan kita menikmati sekali. Sambil kedinginan gitu. Tapi indahnya Rahnu Pani. Saya tidak pernah berminat untuk ambil anggrek yang sepanjang jalan indahnya luar biasa. Saya ingin orang lain juga ikut menikmati anggrek gitu. Saya biasa kita kalau bagian penyapu itu. Suka tidur kan di mana saja gitu ya. Suka pagi-pagi saya cari air nggak ada. Adanya air di daunan. Sudah kita ngisep air yang ada di daun. Dan kita menikmati suasana yang menurut saya indahnya alam ini Allah ciptakan luar biasa. Dan saya misalnya... Apa yang terjadi Bu selama puluhan tahun terakhir ini ke danau tersebut? Kita nangis lihat alam. Saya kalau lihat sungai yang tadi saya cerita. Hampir tiap saya lewat situ pasti ada suasana yang hilang. Karena sopir yang bawa saya sampai sekarang itu sopir yang bawa saya dari kelas 2 SMP. Artinya beliau masih melihat bagaimana sungai itu bisa dipakai untuk berenang, selurup gitu ya. Anak-anak di kampung. Kita bisa memancing di situ dan ada yang bawa jaring dan seterusnya. Karena hari ini sudah tidak bisa lagi ikan hidup di situ karena memang polusinya luar biasa. Jadi dulu saya pernah beberapa hari turun dari Ranupani saya ke suku Tengger. Sekarang pun sering saya ke Tengger. Ketika saya di situ ada 4 hari sengaja saya di situ saya masak bersama mereka. Mungkin 80% mereka dari umat Hindu ya. Jadi saya bersahabat sekali dengan mereka dan itu terkawal loh sampai sekarang. Jadi dukun-dukun Tengger saya berkawan dengan mereka dan saya menikmati keindahan persaudaraan di masyarakat Tengger sampai sekarang. Dan masih beberapa kali saya berkuda di pelataran Tengger yang dulu dikenal pasir berbisik. Itu yang saya berharap bahwa nanti pengembangan BTS, promo Tengger Semeru itu ada trek di keliling pegunungan itu mungkin bisa dibangun gitu ya jalan. Supaya mobil tidak melewati pasir berbisik. Kan ada sumber income masyarakat Tengger kan sebagian besar dari jip-jip itu. Jadi kalau kuda okelah tapi kuda pun mungkin harus di tempat tertentu lalu yang mobil, mobil yang mobil masyarakat sana maksud saya bukan mobil wisatawan. Masyarakat yang biasa hidupnya dari pengendara jip itu mereka diberi tempat. Jadi ada trek di pinggir apa, putaran dari pegunungan di Tengger, di Bromo. Tetapi yang saya lihat Pak Sigit Purnomo ya, saya lihat foto-foto. Dia bikin acara jazz di sana kan setiap tahun. Itu ada jazz Bromo. Saya pernah perform di situ, main. Woy keren. Lapisan-lapisan dari apa itu pasir itu loh. Saya tanya pada banyak orang butuh waktu berapa lama lagi mengembalikan tekstur pasir seperti yang dulu pernah saya lihat gitu. Ada yang bilang asal ini tidak lagi di apa kan ada mobil ini asal anu aja gitu kan. Luas-luas itu jadi mereka lewat mana saja jadi teksturnya jadi apa berubah sekali. Nah itu saya turun terakhir itu, saya komunikasikan dengan PHRI di sana. Saya komunikasikan dengan tokoh ada di sana. Mereka mencintai alam mereka. Maka saya sampaikan, saya rasa keindahan yang dulu pernah dipamerkan oleh pasir berbisik Bromo. Itu bukan sesuatu yang hilang kalau kita sekarang berbenah bersama. Mereka menerima kok pikiran itu. Saya juga sampaikan sumber income masyarakat Bromo tidak akan hilang. Karena yang punya kuda tetap, yang punya mobil jeep tetap, tetapi tidak lagi di sembarang tempat. Mereka boleh memarkir atau melewati pasir-pasir yang kita ingin keindahan itu. Kalau tidak zaman kita ya mungkin zaman anak cucu kita akan melihat kembali. Bagaimana sebenarnya pasir berbisik yang luar biasa menawan di Bromo. Setuju Bu, setuju banget. Bu kalau balik ke ini, mendaki gunung. Kalau antara gunung-gunung yang Ibu sudah mendaki, yang paling sulit itu gunung mana Bu? Saya ini sebetulnya pendaki kampung. Saya tidak punya sepatu khusus untuk naik gunung. Jadi sepatu saya asli, ya mungkin kalau saya menyebut merek tidak enak. Sepatu saya ini merek lokal yang tipis dan suka orang kaget lihat kaki saya. Jadi kaki saya juga tidak mengalami penebalan. Kalau orang kampung bilang kapalan gitu juga enggak. Dan saya tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu gitu. Dari semua yang saya coba lakukan. Saya ini suka menerobos. Jadi orang itu putaran-putaran, saya suka potong kompas. Orang putar lagi, saya suka potong kompas. Pak Gita, potong kompas pasti lebih berat. Karena potong kompas itu artinya tanjakannya bisa lebih terjal. Nah, suatu saat saya ke Semeru ini. Sudah lewat Ranu Pani ya. Kita mau ke Ranu Gembolo sudah. Tiba-tiba karena saya potong kompas, saya baru nyadar di depan saya ini bersyukurlah saya sempat ketemu Harimau dan anak-anaknya. Betapa susahnya kalau kita ketemu. Harimau ini sedang bersama anak-anaknya di goa gitu. Waduh, saya bilang salah ini saya pilih jalan. Bagaimana coba supaya gerakan badan saya itu tidak terdengar oleh Harimau. Kalau saat itu Harimau ini tahu ada saya. Saya sudah tidak ketemu Pak Gita hari ini. Tapi itu tanda, Bu. Itu tanda. Tanda keberuntungan. Saya jalan mundur, jalan mundur dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kemudian ada suara berisik dari gerakan saya. Dan Alhamdulillah saya bisa mengikuti ketemu jalur aslinya. Tapi bahwa waktu itu apa sih modal kita kompas biasa. Sekarang mah ada GPS ya kan. Sekarang itu orang bisa naik sampai bahkan hampir Ranu Gembolo. Orang bisa naik mobil. Ranu Pani mah. Saya dulu tuh jauh sekali jalan kaki. Saya pernah lewat Rumajang. Pernah lewat Probo Linggo. Saya pernah lewat Malang. Untuk masuk ke Semeru itu berapa jalan pernah saya lewati. Tapi saya betul-betul menikmati sekali. Karena indahnya itu tidak terbayarkan. Bukan tidak terbayangkan. Tidak terbayarkan. Mau pakai apa membayar? Sudah tidak ada alam seindah yang dulu pernah saya lihat. Jadi saya selalu pesan. Tolong jangan ganggu ya apa yang ada di alam. Saya bilang begitu. Betapa saya sangat mencintai anggrek. Tapi saya juga ingin keindahan itu bisa dinikmati orang lain yang juga sama-sama. Ingin mereka naik ke mungkin. Sekarang Ranu Pani sudah tempat wisata umum sih ya. Naik lagi ke Ranu Gembolo. Baru naik lagi ke Mahameru. Itu berapa hari Bu kalau naik gunung? Tujuh hari. Tiga hari. Termasuk naik dan turun? Iya. Saya kan kalau misalnya sekarang sudah naik sampai mana gitu ya. Kita berhenti Ranu Pani terus turun lagi. Nanti enam bulan lagi kita naik lagi ke Ranu Gembolo turun lagi. Jadi tidak langsung-langsung begitu. Oh oke oke. Tidak sampai puncak ya. Saya bilang Gunung Klotok, kemudian Gunung Batok misalnya. Itu proses-proses yang harus dilalui. Jadi ya pendaki orang kampung lah Pak Gita yang kita biasa berbagi sama teman-teman. Eh ini bawa apa, ini bakal makanan, ini bawa apa, bakal apa. Kita berbagi-bagi begitu. Tidak seperti sekarang yang orang bisa pakai portir ya dan seterusnya. Pakai portir, pakai GPS, pakai macem-macem lah dimanjakan. Ini macam water support ya. Bu kalau saya mau tanya, gimana saya bisa atau kita bisa mengkorelasikan pengalaman Ibu dan petualangan Ibu waktu mendaki gunung ke pengalaman Ibu sekarang di ranah politik. Itu pasti ada dong Bu korelasinya karena itu kan penuh petualangan, penuh tantangan dan segalanya ya. Itu nolong nggak Bu? Pak Gita, jangan dianggap kalau di Jakarta bukan belantara loh. Justru lebih belantara kali ya. Jadi belantara itu jangan dianggap hanya ada hutan-hutan, disitu ada misalnya hewan-hewan binatang buas gitu kan. Banyak juga di sektor apapun, profesi apapun. Saya mohon maaf yang mungkin agak liar, agak buas, agak susah itu. Misalnya di hutan belantara disini, oh ada duri-duri disini atau ada yang terjal-terjal sama saya rasa. Tapi gini Bu, Ibu jalan satu setengah kilo setiap hari ke sekolah dari kelas 2 sampai kelas 6 ya Bu ya? Dari SD itu. SD ya? Nah terus. Sampai saya sudah dua setengah kilo itu jauhnya. Masya Allah. Jalan kaki juga? Tapi saya pakai sepeda, saya pakai sepeda. Oke, oke. Nggak ada bronton waktu itu Pak Gita. By the way, ngomong-ngomong Jawa Timur luar biasa loh produksi sepedanya. Banyak diminati oleh orang-orang Indonesia. Oh iya, salah satu merek. Ada yang menurut saya keren lah. Ke salah satu merek yang 55% itu ekspor. Mereka sebutlah, saya sebut ke Amerika, ke Jepang, termasuk ke Inggris. Coba bayangkan. Mereka apa Bu? Tanyalah kesana, produksi yang dikirim keluar ini banyak yang lipat atau tidak? Oh nggak ada yang suka lipat. Jadi beliau juga yang suka sepeda lipat. Itu Indonesia. Tapi 29 negara importernya ini, merek ini, nggak ada yang pesan lipat. Iya, di luar nggak ada yang suka lipat Bu. Hanya di Indonesia aja emang suka lipat. Begitu, kemudian beliau sampaikan lah, jadi pandemik ini kan sebetulnya ini lagi happening lah, sepeda ini di seluruh dunia. Cuma beliau sampaikan, karena sebetulnya permintaannya itu tinggi. Ini kan sesuatu banget, di saat yang lain mungkin sudah mulai agak berkurang produksinya dan seterusnya. Karena dia itu tidak ada cerita me-layoff tenaga kerja. Tetapi bahwa yang beliau sampaikan, ada beberapa komponen yang memang harus di-import. Ternyata masih ada kesulitan nih Pak Gita, komandan yang dulu di sektor ini. Jadi mungkin juga barangkali ada waktu Pak Gita untuk support mereka. Katanya, untuk rantai. Rantai ini mereka masih harus import. Kemudian ban. Ban ini mereka mungkin 95 persen ya, 95 persen. Mereka masih harus import. Tetapi ada pembatasan untuk import barang-barang seperti ini. Jadi importer tertentu dari luar negeri itu maunya komponen rantainya begini, bannya begini. Nah, itu. Maka dia harus import barang itu sebagai bagian dari komponen sepeda seperti permintaan negara-negara importer. Ya, dua mingguan lalu saya ke sana dan itu ternyata masih menjadi masalah. Jadi mungkin memang kebijakan yang harus selalu berseiring sebelum katakanlah industri substitusi import kita ini bisa memenuhi kebutuhan ini. Betapa bahwa produk yang pasar ekspornya ini luar biasa dia ternyata ada kesulitan untuk memasukkan barang yang menjadi bagian dari komponen yang memang itu permintaan importer gitu. Importer itu maunya ini rantainya harus begini, ban-nya begini dan ini diproduksinya di sini, di sini. Itu sih, sehingga produknya harusnya lebih bisa maksimal lagi. Siap, siap. Dicatat Bu, dicatat dengan baik. Terima kasih. Bu, balik lagi Bu ke masa kecil Ibu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang sangat berarti? Ibu tentunya punya role model lah waktu kecil kan. Gus Dur salah satu role model Ibu. Tapi waktu kecil itu apa udah mengidola Gus Dur atau ada yang lain yang Ibu idolakan yang ngaruh gitu loh ke karirnya Ibu sampai sekarang? Nggak sih, kalau kecil itu SD ya. Di kampung saya itu memang menanamkan proses kegotong royongan dan leadership itu kuat sekali Pak Gita. Jadi saya kelas 3 SD itu sudah menjadi pendahara di sebuah komunitas berzanji di kampung saya. Kira-kira anggotanya 75-80 orang. Itu kelas 3 SD. Jadi saya sudah jadi pendahara, jadi saya punya dong catatan income permingguan gitu. Nanti Ibu saya memandu, karena Ibu saya pimpinan dari jamaat tahlilnya. Saya berzanji anak-anaknya. Nah dari situ biasa, jadi kita harus men-switch nih channel para kalangan they have seperti Pak Gita. Masuk dengan saudara-saudara saya kaum proletar Pak Gita di kampung. Kami ini biasa pindah-pindah rumah kan tiap Jumat waktu itu. Sudah begitu untuk bisa mendapatkan cangkir atau gelas, katakan kita butuh 80, itu kita mesti pinjam dari tetangga-tetangga-tetangga sampai cukuplah 80. Bisa dibayangkan bahwa cangkir atau gelas itu ya pasti enggak sama. Kedua kita harus pinjam lagi tiker. Jadi kita pinjam, siapa punya tiker-tiker pinjam. Kita sudah memanage seperti itu. Nah akhirnya Ibu saya mengajari saya, sekarang kamu punya uang berapa gitu, apa yang susah kalau kamu pinjam. Saya itu lebih ingin kita punya tiker gitu, karena tiker itu basis ketika kita berkumpul, tiker. Setelah itu ada uang lagi, saya beli cangkir kalau gelas itu takut pecah gitu. Dulu ada cangkir yang sekarang suka muncul lagi tuh, cangkir yang ada apa itu pegangannya itu. Sampailah kemudian ada panci besar. Untuk apa panci besar? Kadang-kadang pemilik rumah itu menyiapkan makan piringan. Nah lepas itu kan harus apa dalam panci besar dan seterusnya. Akhirnya kita punya kebutuhan itu lengkap. Sampai saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD saya sudah pindah lagi untuk masuk golongan remaja. Jadi proses seperti itu, jadi kalau Pak Gita di kampung saya, rata-rata itu mereka pada minta pidato. Ibu juga jago. Nah kapan, Ibu pertama kali diminta pidato kapan Bu? Waktu kelas 6? Karena biasanya itu kan begini, kita punya, jadi gini, inisiatifnya luar biasa. Pasti kami punya pemandu. Pemandu kami itu justru orang Sumatera Selatan yang sedang kuliah di IIN Surabaya. Itulah yang memandu. Katakanlah ini ada hari besar Islam nih, nanti bulan Agustus nih, satu muarum kita bikin lomba. Bikin lomba itu lomba apa saja ya? Lomba pidato, lomba baca Qur'an. Jadi pasti orang itu, anak-anak lah, anak-anak itu pasti akan belajar. Nanti maulid Nabi ada lomba pidato lagi gitu. Naskahnya mereka akan siapkan. Nanti tiap Jumat, kami misalnya anak-anak yang jadi MC. Setelah itu nanti yang SMP itu dikasih naskah. Dia sudah harus kayak ceramalah, gultum gitu ya, 5-7 menit. Jadi memang tradisi ini benar-benar dibangun tanpa ada yang mengajarkan bahwa kamu nanti kalau jadi pemimpin begini-begini enggak ada begitu. Sudah ini pokoknya terus saja pembelajaran ini menjadi kebiasaan yang terus menyatu gitu. Jadi rasanya ada yang kurang kalau anak-anak ini kok tidak ikut berjanjian gitu. Yang rumahnya agak jauh ya pakai sepeda. Jadi kayak saya misalnya, oh ini agak jauh gitu. Kadang saya juga bersepeda. Enggak apa-apa, kita ya pakai sarung gitu bersepeda di kampung gitu. Menurut saya ini proses pembelajaran yang sangat alami, yang terbangun betul-betul oleh alam. Karena tidak ada yang bilang bahwa ini maaf, ini kamu ini NO harus bisa baca berjanji. Enggak ada juga yang begitu. Pokoknya kultur ini begitu dipercaya menjadi bagian yang bisa membangun persaudaraan yang lebih substantif diantara warga. Kegotong royongannya luar biasa. Dan itu yang mungkin menjadikan relatiflah kami ini tersupport oleh kalori yang cukup, tersupport oleh protein yang cukup. Karena paling tidak ketika ada selamatan begitu, ada telurlah di situ, ada ikanlah di situ. Ditambah kerang yang dari, ya. Apalagi kerang gede-gede. Bu, kalau dibandingin kualitas pendidikan sekarang gimana Bu? Pandangan Ibu. Jadi kalau dulu kan lebih banyak learning by doing. Jadi kita diajari karena kita berbuat gitu. Jadi bukan dikasih referensi gitu. Jadi referensinya ya referensi kehidupan gitu. Itu bukan diceritain gimana orang harus gotong royong. Ini sudah bergotong royong dengan sendirinya. Jadi kalau menurut saya learning by doing itu menjadi penting. Karena mereka diajak bagaimana memanage diantara kawan-kawannya. Mereka diajak mengkomunikasikan. Pastikan tuan rumah yang akan mendapat tempat giliran berikutnya. Itu kan harus dengan persetujuan tuan rumah. Bisa enggak gitu. Ada juga yang rumahnya tidak memungkinkan. Ya di halaman. Ada yang halamannya tidak memungkinkan cari musola terdekat. Kita kemudian di musola menggantikan tempatnya tuan rumah. Tidak ada bullying-bullying kalau waktu itu. Yang ada adalah paling menghormati bahwa punya semangat yang sama. Untuk membangun tradisi ya ini kultur kebetulan kami Bajabar Janji gitu. Siap, siap. Bu kalau sekarang kan anak-anak kita ini atau kita pun lah. Itu megang HP itu bisa 5-6 jam sehari kan. Itu menurut Ibu gimana? Saya rasa dari sangat banyak penelitian sudah harus dibatasi. Umur berapa satu jam, umur berapa dua jam, dan tidak boleh lebih dari dua jam. Nanti berjarak lagi. Ini memang harus kita bangun satu persepsi yang sama di antara para orang tua. Apalagi pada saat kita harus melakukan proses belajar-mengajar secara online seperti sekarang. Lalu ada PR-PR yang harus dikerjakan. Jadi setelah mendengarkan paparan dari penjelasan guru sudah berapa jam sendiri, masih kemudian dia harus browsing lagi karena menyiapkan PR-PR dan seterusnya. Jadi ya memang sudah harus dikomunikasikan supaya persepsi publik, ini berseiring dengan persepsi medik antara publik dan medik, ini harus sama, frekuensinya harus sama Pak Gita. Betul, setuju. Dan saya agak khawatir anak-anak kita tuh melihat yang boton-boton gitu loh di HP. Ya benar-benar. Saya membangun tradisi di keluarga saya itu anak baru boleh pegang handphone semester 2 kelas 6. Itu pun dengan pendampingan, semester 2 kelas 6. Enggak gaptek juga karena sesekali dia masih bisa menggunakan, tetapi dia tidak boleh pegang handphone sampai dengan semester 2 kelas 6 SD. Empat anak saya, saya berlakukan seperti itu dan dia enggak gaptek karena dia tetap saja kelas-kelas yang dulu ya dia harus bawa laptop, dia mengikuti di sekolahnya. Mereka kan empat-empatnya sekolah di Jakarta, di setiap budi sih itu Pak Gita. Siap, siap. Nah kalau budaya baca gimana Bu? Kalau saya lihat tuh sekarang anak-anak kita tuh kurang merangkul budaya baca. Iya kan? Nah itu menurut Ibu gimana? Iya, OECD terakhir itu dari indeks budaya baca kita ternyata cukup rendah. Tadi pagi saya baru webinar kaitan dengan pembelajaran apakah kaitan dengan blended learning atau hybrid learning, bahwa daya saing kita juga sangat tergantung pada kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan kita termasuk inovasi-inovasi, pola-pola lateral thinking. Kan banyak yang linear thinking. Pola-pola lateral thinking itu setuju, tidak setuju. Biasanya dimiliki orang yang punya tradisi membaca yang kuat. Jadi, jaya membaca kita memang masih cukup rendah hari ini. Termasuk Jawa Timur. Iya, kurang Bu. Kalau menurut saya secara nasional juga, itu perlu ditingkatkan. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Hoviva mungkin ada masalah gitu, dipanggil lah saya. Kenapa Hov tadi suaramu tidak keluar? Iya Pak, tidak sama dengan suara hati saya. Saya bilang gitu, saat itu saya sudah cerita reformasi politik. Reformasi politik itu bahasa yang sangat dihindari pada saat itu. Terima kasih telah menonton.